Oke semuanya disini saya akan menjelaskan tentang perkalian aljabar kali ini video bagian kedua bentuk yang lebih kompleks untuk yang bentuk sederhana satu suku kali dua suku dan seterusnya itu ada di video saya yang lainnya ini yang lebih kompleks yang pertama ini ada dua suku digalikan dua suku cara ngalikannya yang ini pertama ini suku pertama kalikan ini kemudian kali ini lalu ini kali ini ini kali ini ada empat perkalian disitu ya nah kita praktekkan sekarang X kali X itu X kuadrat kemudian X kali 3 itu adalah 3x kemudian yang ini biru 2 kali X itu adalah 2x kemudian 2 kali 3 adalah plus 6 ini bisa kita sederhanakan karena sama-sama apa namanya sejenis ya ini 3x 2x sejenis maka kita tulis ini dulu X kuadrat ini menjadi 3x plus 2x itu menjadi 5x selalu plus 6 lah selesai sampai situ nomor 2 juga sama kayak nomor satu X kali X dulu X kuadrat kemudian X kali min lima min lima x empat kali x plus empat x empat kali min lima min 20 nah X kuadrat tetap kita tulis X kuadrat min lima ik plus empat ik nah ini jadi min satu ik min satu ik kita tulis min ik kok bisa dari ini min lima sama empat min lima plus empat ini karena dia berbeda tandanya satunya negatif satunya positif saling mengurangi berarti lima kurangi empat satu tapi karena negatifnya itu yang lebih besar maka hasilnya adalah min satu min satu ik kita tulis min x kemudian min 20 tetap min 20 lalu ini 2x kali x 2x kuadrat 2x kali 7 plus 14x 2x kali eh 2x sudah ya ganti ini min 3 kali x min 3x kemudian min 3 kali 7 min 21 sehingga hasilnya adalah 2x kuadrat 14x min 3x 14 kurangi 3 11 positif 11x kemudian yang terakhir min 21 lagi 3x kali eh 3x kuadrat kemudian 3x kali min 4 min 12x lalu 2 kali eh plus 2 eh terakhir 2 kali min 4 min 8 sehingga hasilnya adalah 3x kuadrat min 12x ini tadi apa plus 2x ya nih dari 2 kali eh plus 2x sehingga menjadi min 10x terakhirnya min 8 kalau bisa min 10 dari mana min 12 plus 2 min 12 plus 2 tandanya berbeda harus dikurangi berarti 12 kurangi 2 itu 10 karena negatifnya lebih besar maka min 10x oke kemudian yang ini x kali 4x 4x kuadrat x kali min 6 min 6 x kemudian min 5 kali 4x min 20x min 5 kali min 6 plus 30 kemudian kita sederhanakan 4x kuadrat lalu min 6x min 20 menjadi min 26x kemudian terakhir plus 30 saya arahkan ke atas biar lebih faham ya ada beberapa contoh itu memang lalu ini 2x kali 3x 6x kuadrat 2x kali min 5 min 10x 7 kali 3x plus 21x 7 kali min 5 min 35 ini kita gabung 6x kuadrat min 10 plus 21 tandanya berbeda saling mengurangi 21 kurangi 10 11 positif nah begitu kemudian min 35 jadi sama kayak 21 kurangi 10 kayak gitu kemudian yang ini ada 2 suku dikali 3 suku ini agak panjang berarti x kali x kuadrat x pangkat 3 ini ada di materi eksponen nanti ya jadi x kali x kuadrat itu x pangkat 3 dan x kali min 2x min 2x kuadrat kemudian x kali 5 plus 5x nah agak kecil tulisannya biar cukup nanti baru setelah itu kita ngalihkan yang ini 3 kali e kuadrat plus 3 e kuadrat kemudian 3 kali min 2x min 6x terakhir 3 kali 5 plus 15 kita sederhanakan x pangkat 3 tidak ada yang lain berarti ini x pangkat 3 kita tulis kemudian x kuadrat ada min 2x kuadrat ada 3x kuadrat berarti saling mengurangi ini min 2 ini plus 3 berarti 3 kurangi 2 1 1 x kuadrat kita tulis x kuadrat saja plus x kuadrat kemudian yang x ini ada 5x kemudian dan min 6x 5 min 6 satunya positif satu negatif berarti saling mengurangi berarti 6 kurangi 5 1 karena yang paling besar itu negatifnya maka min 1x atau kita tulis min x kemudian yang konstanta yang gak ada x nya ini plus 15 ini hasilnya nah begini kemudian yang ini sama kayak nomor 8 biar lebih paham saya warna ini 2x kali x kuadrat itu menjadi 2x pangkat 3 angkanya 2 dikalikan gak ada angkanya berarti 1 2 kali 1 itu 2 kemudian x kali kuadrat itu x pangkat 3 lalu 2e kali 4x 2 kali 4 itu plus 8 ada x kali x berarti x kuadrat kemudian ini 2e kali min 3 2 kali min 3 itu min 6 ada x nya berarti min 6x lalu perkalian min 6 kali x kuadrat berarti min 6e kuadrat kemudian min 6 kali 4x itu berarti min 24x kemudian min 6 kali min 3 plus 18 nah kita urutkan dari yang pangkat terbesar yaitu pangkat 3 2e pangkat 3e kuadrat 8e kuadrat min 6e kuadrat berarti plus 2x kuadrat kemudian ada x nya min 6x ada min 24x sama-sama negatif maka dijumlahkan 6 sama 24 30 tapi tandanya negatif 30x min 30x kemudian yang konstanta yang gak ada x nya adalah 18 ini hasilnya nah nomor 9 ini perkaliannya ini panjang saya tulis di bawah saya kasih warna hijau dulu x kuadrat kali 4x kuadrat angkanya ini 1 kali 4 1 kali 4 itu 4 x kuadrat x kuadrat berarti x pangkat 4 lalu x kuadrat kali min x ini 1 ini min 1 gak ada angkanya berarti 1 dia negatif berarti min 1 min 1 gak usah ditulis x kuadrat sama x x nya pangkat 3 lalu x kuadrat dikalikan dengan min 7 berarti min 7x kuadrat perkalian berikutnya yaitu min 2x saya oke warna merah min 2x kali 4 x pangkat 2 berarti min 8 x nya pangkat 3 karena ini 1 ini pangkat 2 jadi pangkat 3 kemudian min 2x kalikan min x min 2 kali min 1 itu plus 2 x x berarti x kuadrat kemudian min 2x kali min 7 plus 14 dari mana 2 kali 7 min kali min plus kemudian ada x nya kita tulis min 14 x kemudian oh ini sudah ya sudah 3 nah ini kemudian yang warna biru untuk yang 3 ini 3 kali 4x berarti 12x kuadrat kemudian 3 kali min x min 3x kemudian terakhir 3 kali min 7 min 21 terakhir ini jadi perkaliannya ada 9 perkalian yang hijau ada 3 yang merah ada 3 yang biru ada 3 ada 9 perkalian nah sekarang hasilnya sama dengan yang pangkat 4 pangkat tertinggi 4x pangkat 4 kemudian pangkat 3 ada min 1 ada min 8 berarti min 9 gak ada lagi berarti min 9 x pangkat 3 ini sudah ini sudah ini sudah oke biar gak terulang lagi pangkat 2 min 7x kuadrat ada 2x kuadrat berarti saling mengurangi min 7 plus 2 itu min 5 min 5 kemudian plus 12 berarti saling mengurangi 12 kurangi 5 berapa 7 12 kurangi 5 itu 7 nah ini berarti tanda nya plus 7x kuadrat ini sudah dengan ini dengan ini kemudian yang x 14x min 3 berarti plus 11x ini sama ini sudah konstantannya min 20 satu ini 11 nah ini 11 ya nah demikian cara mengalihkan bentuk aljabar yang sudah kompleks sudah kompleks itu maksudnya perkalian yang seperti ini jika ada pertanyaan silahkan dituliskan di kolom komentar terima kasih semoga bermanfaat amin terima kasih terima kasih Terima kasih.